Terima kasih. Nah, ini siklus head terlambat selama satu bulan. Head normal, siklus 28 hari. Mual juga memuntahkan semua yang tiap ia makan. Ia juga mengeluhkan keletihan, kehilangan berat badan, kebesaran payudara yang tak nyaman. Tapi TFU sudah dua jari, ya itu simpisis. Nah, ini justru sebenarnya sudah mendekati 12 minggu, 3 bulan. Nah, jadi itu ukuran uterus melebihi usia kehamilannya, kristasional. Nah, jadi ini patokan kundus ini harus apal. Umbilikus 20 minggu. Si Poideus sudah ateran. Itu nomor satu. Kalau umbilikus itu ada yang 24, ada yang 20, kak. Dia beda ini. Patokan TFU itu, kak. Patokan TFU dan bagian usia kehamilan. Masih kehamilannya. Ini. Dia ada rumusnya. Dia tuh kan, McDonald's ini. Nah, kalau yang contohnya ini. 20 kan. Tiga jari di bawah pusat. Ya, 24 yang setinggi pusat. Tapi digambarnya 20. Nah, itulah. Kalau kasus tadi kan, memang ini kan, dua jari di atas simpisis. Nah, di atas simpisis masih sekitarnya 12 kan. Gak masuk 3 bulan. Kalau ininya ini mudah-mudahan dia memang kayak ini kan jelas ya. Jauh kan. Patokan ini kan. Dia tuh Nah, yang ini nah. Yang umbilikus 20. Kalau gambar ini. Halo dokter ya. Ya, ini ya. Kalau yang block spot tadi. Nah, ini 24. Memang kan. Setinggi pusat ini. Ini sumber. Oh, iya. Dari bidang. Hukum bidang ini. Block spot. Ya, ini. Halo dokter. Pakai 20. Ya. Betul. Hati-hati. Oke. Jadi, kalau menurut Pak pakai yang mana? Sebaiknya pakai yang 20 ya. Iya, 20 itu tadi. Kalau dokter kan satu profesi silahnya kan. Tapi ya, kalau UKMPPD ini Sarwono itu Sarwono rasanya ini lah kan. Umbilikus ini rasanya. Halo ini. Halo. Kita lihat kalau Halo dokter. Halo dokter. Kalau yang block spot ini sumbernya dari ini lah. Kayaknya Oh, ada ini aja. Tidak nyentumkan ini. Agak meragukan memang. Nah, kalau ini Ya, dia ada. Tapi setidaknya ini lebih ini lah ya. Lebih meyakinkan ini. Ya, pakai yang 20 ya dulu. Ininya, sementara. Oke. Kita lanjut ya, nomor dua ya. Dari ini. Suci. Penjagaan yang diberikan dokter adalah Menyeksi, usia 30 tahun datang untuk melisakan kehamilannya ke dokter dengan riwayat. Anak pertamanya lahir prematur, usia kehamilan 30 minggu dan kecacatan tidak terbentuknya otak dan terdapat kelainan tulang belakang. Pencegahan yang diberikan dokter adalah E ya, Kak. Kalau ya, tulang belakang dia asam folat. Kalau F, E ini dia asam folat. F, E ini yang untuk darahnya sebenarnya. Oke. Neural tube defect ya, maksudnya. Oke. Lanjut ya, nomor tiga. Pawas coba. Aisa, data punggung kiri didapatkan dari pemeriksaan. Nyanyade umur 20 tahun datang ke dokter pada tanggal 12 Januari 2017. Ingin merisakan kehamilan HPHT 17 Mei 2016. Dari pemeriksaan fisik didapatkan janin tunggal, hidup presentasi kepala, kepala belum masuk PHP, punggung kiri belum impartu. 22, Kak. Dada kanan-kiri ya. kalau punggung ini ya. Dia presentasi keywordnya dari kepala. Kecuali kalau dia presentasinya apa tuh? Letak lintang. Nggak bisa. Justru level 2 kepala sama kaki kan yang terabat. Oke. Nah, nomor 4. Bawas ya, Pak. Diakonasis pasien di atas adalah Nyoci 17 tahun G1 PNN H1 1 bulan datang di Kromosaki Jengkuhan mual dan muntah. Pasien juga mengatakan bahwa payudaranya membesar dan membuatnya tidak nyaman. Pemulisan laboratorium didapatkan hipokalemi ketonoria positif diagnosis WDK itu hipermesis gravidarum. Iya, dia berlebihan ya muntahnya. Ini enak mencari grade 2-nya itu biasanya. Kalau grade 3 dia sudah shock. Oke. Nomor 5. Apis, Pak. Apa obat TB yang tidak boleh diberikan kepada pasien ini? BG2 P1A0 usia 32 tahun datang batuk sejak 2 bulan yang lalu terlalu di serta berkelilingan pada malam hari jam dalam badan penulisan sport BTA positif-positif negatif etam kalau yang toxic untuk janin yang strepto ini telinganya kalau etam buta memang ada efek samping ke mata tapi untuk yang makan yang makan langsung kalau dia ini sebenarnya kalau secara teoritis yang menembus placenta kalau streptomisin yang lebih umum kalau di UKMPPD memang sebenarnya mungkin kalau diteliti lebih lanjut ada sih yang lain tapi memang kalau UKMPPD yang sering streptomisin efek samping ke telinga kalau rifampisin kenceng merah isoniazid sama pirazenamid sebenarnya cenderung hepatotoxic buta buta warna efek-efek samping TB obat OAT oke selanjutnya next nomor 6 popi coba tata langsana yang terlalu pasien adalah menyaka 23 tahun datang dengan keluhan mual dan muntah terus menerus pasien menjadi lemas tidak mau makan dan merasa nyeri pada ulu hati menstruasi terakhir pasien adalah 2 bulan yang lalu pada pemulisan fisik 90 per 60 frekuensi nadi 112 napas 24 kali per menit turgor kulit normal dan mata sedikit cekung pemulisan laboratorium beta HCG positif yang paling tepat adalah nyonya P33 tahun datang ke dokter meminta obat karena minggu depan akan pergi ke daerah Kalimantan yang endemis malaria pasien sedang hamil 12 minggu obat profiloxisnya adalah dosis iklin kalau dosis iklin dia menembus placenta dia mefloquin kalau pilihan lain artesunat biasanya artesunat untuk IV kalau malaria serebral masuk lewat ini kan intrakena primakun camukina ini biasanya untuk ini apa tuh malaria yang bukan hamil dia kan VIVAQ atau falsifarum itu kan bedanya kalau VIVAQ lebih lama 2 minggu falsifarum lebih singkat gitu malaria di PDL lebih sering balik ke suci lagi ya coba menemukan R usia 21 tahun G1 T 0 9 minggu datang dan kelam lemas mual dan muntas sejak 2 minggu lalu pemisahan fisik TD 90 per 60 HR 90 R 20 mukosa karing tugur kembali lambat untuk menunjang diagnosis dan pemisahan urin apakah yang akan dilakukan A ini arahnya ke mekal protein untuk ini sih untuk B 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 nitrik biasanya ISK. Nitrik dari silinder ini biasanya untuk ISK atas. Untuk nyari tubulus cast. Anjir deh nomor 9 Fawaz. Diagnosis yang paling mungkin pada kasus di atas. Menyapi 28 tahun G3 P2A1 siapkan 7 bulan datang untuk melakukan ANC. Dari pemeriksaan didaporkan uterus lebih besar dari usia kehamilan. Bagian tubuh anak sulit dirabat. Terabat 3 bagian besar dan 2 bala teman. Diagnosis yang paling mungkin pada kasus di atas adalah 3 bagian besar ini. Jadi 2 bala teman. Kemungkinan kembar. Gemeli. Jadi itulah 3 bagian besar ini maksudnya yang di atasnya ini kan 2 2 kepala ini. Nah yang bagian bawah kakinya kayak seolah-olah nyambung. 2 bala teman nah kanan-kiri leopok 2-nya kan dari bawah punggung. Tindakan yang sebaiknya dilakukan adalah nyonya U 28 tahun G3P2A0 hamil ataran datang ke UGD setelah 2 jam impartu dan 3 jam dipimpin belum lahir. Riwayat SC positif. Menurutkan investasi dilakukan tekanan darah 110 per 70 nanti 84 nafas 20 kali suhu 36,5 pada pemeriksaan VT ditemukan terabat tangan dan letak belakang kepala. CPD relatif. SC kok. Ini DKP atau nama lainnya Disproporsi kepala panggul VT kalau CPD tadi nama lainnya kalau ini VT terabat tangan letak belakang kepala ini ya sulit lah kalau dipaksa partus percobaan takutnya trauma ekstremitasnya Oke Lanjut deh nomor 11 Hafiz Diagnosis yang tepat adalah Nyonya F datang memeriksa diri karena merasa pergerakan janin berkurang usia kehamilan 32 minggu taksiran berat janin dari WSG 2000 gram indeks seran ketuban 28 apa enggak oligo yaudah nih afinya nih air fluid amniotic fluid index afi ya nah ini patokannya kalau 28 lebih dari 25 poli berlebihan jadi ya kalau oligo sedikit lawannya kurang dari 5 jadi 5-25 5-25 ini ini hati-hati ini gak ada di nilai normal ini kalau di apa tuh yang rombongan lab itu jadi nah ini hafal kalian nih hamin hamin 2 ya hamin 2 kambi pede nilai normal yang ini termasuk afi ini wajib dia hafal nah mana tahu keluar ya yang 12 lanjut ya popi riway tersalingan sebelumnya normal penangan apa penangan pada kasusnya adalah denyau hamil 9 bulan G3 P2 anal impartul datang ke IBD pemeriksaan level 3 teraba masa bulat dan keras pemeriksaan intrafagina ditemukan pembukaan sesik 9 cm teraba orbita hidung dagu teraba di sakrum ini presentasi posterior SK ini teraba orbita dagu disempisis jadi susah lah kalau nak untuk ini ya pembukaan lengkap SG konsul SPOG 13 Tiara bagaimana tata laksana persalinan yang tepat nyonya WG 1 P0 dengan gemeli presentasi anak 1 bokong dan anak yang kedua kepala posisi saat ini stesen 0 bagaimana tata laksana persalinan yang tepat SC 1 bokong kalau 1 bokong dia kalau belum ini ya anak 1 bokong yang kedua ini kalau yang vertek kepala tanpa penyulit boleh baru spontan tapi partograt tetap kalau anak 2 presentasi kepala atau bokong tanpa penyulit tidak apa-apa kalau bokongnya yang di kedua boleh di spontan tapi kalau spontan tidak mungkin kan ya sudah lah SC gemeli oke 14 kecil lagi bagaimana tata sana selanjutnya nyonya 32 tahun datang dan keluhan kencang-kencang membuka 10 cm kepala bayi terlihat di internet pagina ketuban positif bagaimana tata sana selanjutnya amniotomi ya kita akselerasi persalinan dipercepat oleh ketuban yang masih positif oke bawas ya nomor 15 maksud dari kenyataan itu adalah di nyauh usia 23 tahun di 1 P0A0 datang dengan keluhan-keluar darah lendir dibawa ke kamar bersalin 3 jam kemudian dinyatakan P1A0 kalah 3 kalau janin masih kalah 2 kalah 2 itu tapi kalau bukaan lengkap nah tapi sebelum bukaan lengkap jadi itulah kalau dia memang maksudnya pas aktif yang A ini maksudnya ini berarti pas aktif masih kalah 1 kan kalau kepala di vulva atau di PAP ini dia berarti lengkap kalah 2 ini maksudnya oke lanjut deh nomor 16 apa kemungkinan diagnosesnya nyonya F32 tahun G3 P2A0 datang yang keluarkan sekencang dari pemeriksaan yang dapatkan pembukaan 7 cm serafiks mulai mendatar B KG3 P2A0 kalah 1 fase aktif oke karena sudah lewat 4 tapi belum lengkap kalau masih kurang dari 4 dia laten oke habis 16 diagnosis yang paling mungkin adalah nyonya G berusia 30 tahun G1P0A0 hamil 40 minggu datang ke pesismas karena merasa akan melahirkan pada penulisan obstetril ditemukan janin tunggal presentasi kepala kepala masuk panggul dan terlihat pada terus pagina G1P0A0 G1P0A0 lengkap dengan sudah ya mana kak ini kenapa beda G kalau satu fase laten oh iya ini soalnya G1 ini G3P0A0 ya beda kalau fase laten dia bukaan belum lengkap kalau intro itu berarti setelah lengkap jadi ini kalah 2 kalau laten 1-4 kalau aktif itu 4-10 lengkap sampai 10 maksudnya kalau yang di intro itu lebih dari 10 kalah 2 jadi kalau 3 tadi pengeluaran aktif placenta nomor 4 setelah placenta akhir observasi dulu oke 18 ini copy tindakan apakah yang harus dilakukan nyonya HG1P0A0 siapa hamil 9 bulan mengeluh mulai sejak 18 jam yang lalu sejak 12 jam dipilih pengendan oleh bidan ibu lemah pucat menggigil keringat dingin pemeriksaan objektif pembukaan mengkat ketuban negatif kepala hot 3 ibunya lelah jadi forcep karena dia sudah lemah oke tuh kalau dia sudah sudah kuat kalau dia masih kuat mengencan boleh vakum dulu karena vakum itu harus ngedan tapi kalau force 3 4 kalau force-nya masih di 1 2 baru langsung SC oke ini kak izin tanya kak kak kan aku sering ketemu soal ibu yang hamil 42 minggu tuh ada yang di soal tuh ada yang aterem sama posterem jadi yang mana yang benar kak yuk kalau 42 minggu ya kalau dari definisi definisi yang si sarwono itu definisi aterem menurut sebenarnya kita enak pakai patokan pogi kan nah kalau pogi nah dia dari 37 sampai 42 nah patokan disitu sih berarti kalau 42 sudah ini posterem kan kalau yang dari usuh kan usuh lumayan lah bisa bisa dipercayain ya tadi yang ini kan suci itu rancu tadi yang minggunya tadi jadi kalau 42 minggu masuk kemana kak 42 nah dia sebenarnya ini cukup bulan kalau menurut yang ini kan usuh ini masih masih aterem nah kalau posterem dia harus lewat dulu dari 42 minggu 42 minggu misalnya satu hari nah ini posterem sudah kan tapi kalau dia ngepas 42 ini batas ini 37 sampai 42 kan ya sebenarnya itu biasanya dia itu gak mungkin lah kalau 42 minggu itu ngepas sebagian besar kasus itu lah lewat jadi pilih posterem oke ini yang ini ya balik-balik ke definisi ini masih ada kita ketemu juga yang ini belum ya di nomor 20-an oke tiara berdasarkan kasus di atas diagnosa yang tepat adalah nyanya 21 tahun oke satu datang dengan keluhan nyari perut sejak 2 jam umur kehamilan 38 minggu kencang-kencang sudah 36 kali 3 sampai 6 kali per jam pembukaan satu jari dibawa ke RS dan diobservasi selama 24 jam tetapi pembukaan belum maju sama sekali pada pemeriksaan di jaji 180 sampai 200 kali per menit dan didapatkan CTG lead deceleration resokin kasus di atas diagnosa yang tepat adalah ini kardiotokografi ya untuk pementauan di jj-nya wah sudah di atasnya ini 160 ini kan aku ini gak janin dia observasi 24 jam belum sama sekali jadi kasep bagus kasep dia ada kemajuan sebenarnya nah kalau memang patuh selama tapi kalau kalah 2 kalah 2 sudah buka lengkap sementara ini kan belum ada kemajuan sama sekali berarti masih 0 masih kuncup nah itu oke kalau latin memanjang gak? nah kalau latin latin memanjang definisi latin itu kan sudah ini ada bukaan antara 1 sampai 4 kan ya sebenarnya ini kalau satu jari ini memang betul ya ya satu jari itu sebenarnya antara bukaan 1 sampai 2 cm kalau kita nak ukur nilatasi serpiknya cuman kalau latin memanjang itu sebenarnya bisa dari ini dari yang partograph itu nah itu laporan partograph itu biasanya kalau diagnosis ini itu ICD-10 ini untuk kalau klaim BPJS jadi itulah lebih dipilih atau international classification of disease jadi memang inilah kita kalau istilahnya ini kalau nomor yang C ini hasil pemeriksaan fisiknya jadi itulah kaget dipintai yang kalau diagnosis yang A biasanya kita lanjut dulu 20 siapa suci diagnosis yang paling tepat pada kasus ini X 24 tahun G3 P2 datang klinik bersalin diantar bidan karena pesalin tak maju dari pemeriksaan didapatkan data sebagai berikut JJJ 128 kali per manit HIS 10 1 20 pemeriksaan dalam didapatkan bukan 7 persil tipis lunak ketuban positif presentasi kepala kepala di hot 1 panggul kesan luas menurut bidan pada ops yang dilakukannya kontraksi cenderung menetap seperti pada pemirsaan dokter di atas apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus ini ini memang kasus agak langka kalau di UKMPD inersi outer ini kata dasarnya inert itu kan selembaman cenderung tidak mau bergerak maksudnya tidak mau ada kontraksi ini tadi menetap nah ada perbedaannya antara primer sama sekunder kalau primer memang sejak awal dia sudah lemah tapi kalau sekunder awalnya ada bagus tapi lemah kebet dari otor terakhir lelah tapi ada juga yang hipo sama hipertonis hipotonis ini dia ada koordinasi tapi lemah semua bagian yang ikut kontraksi kalau dia hiper dia itu kencang spasmus spastik jadi walaupun ada kontraksi tidak bisa bergerak atau tidak merata ada rap ya 21 bawas yang rasa yang tepat adalah nanya M 34 tahun G4 P3A0 hamil 40 minggu mengalami persalinan macet tampak kepala bayi sudah di luar setelah persalinan dibantu oleh Widen Puskes Masri WDM tidak terkontrol sejak 5 tahun lalu turtle sign perkiraan pada badan bayi 4200 jangka yang tepat distorsia bahu dia turtle kurau-kurau tidak galak keluar bala sama bakunya distorsia itu macet jadi dia kepalanya tidak keluar tapi masuk lagi setelah kontraksi atau ibunya stop beneran nah ini memang masalahnya di paksi luar yang dia kepala sudah lahir tapi dia justru menetap dia tidak bergerak walaupun ibunya sekuatan apa apa yang yang digelakkan hal tersebut nyonya Z merasakan mulas semakin kuas sejak malam hari hamil hamil 39 minggu tinggi badan ibu 140 cm ibu mengatakan sudah keluar cairan dari vagina sejak 1 jam yang lalu bjg 140 kali per menit kontraksi 4 kali per 10 menit selama 40 detik penurunan bayi pada stasiun 1 pendataran cervix 70% kemajuan persahalanan selama 6 jam tidak mengalami kemajuan mulas semaksimal dan kaput positif disproporsi kepala panggul kaput definisi kapitulum kapitis kepala itu keyword bahasa latin kaput kepala jadi cpd cephalopelvic disproporsi ok 23 tindakan yang tepat untuk kasus tersebut seorang wanita usia 30 tahun G2P1 0 dilujuk ke bidan ke rumah sakit karena kala 2 lebih dari 1 jam pada pemeriksaan ditemukan tekanan darah 130 berlapan puluh heartbreak 100 kali RR 20 kali pemeriksaan suhu 36 his 2 kali dalam 10 menit dengan durasi 20 detik pemeriksaan dalam pembukaan lengkap kepala di hot 3 buka di jam 6 tindakan 20 detik his hisnya kurang dari baru 2 kali dalam 10 menit hot seal eh hot seal kalau kalau 2 lebih dari 1 jam jadi dari 1 jam butuh dipercepat diotor-otor rahim nah itu kalau bukaannya belum lengkap ini sudah lengkap baterai kurang tenaga power opi ya 24 apa diakonsi yang paling tepat untuk pasien tersebut punya usia 30 tahun ketika kedua anak ambil 42 minggu kontrol kehamilan sejak 10 jam yang lalu pasien mengaku keluar airan penggur dari jalan air tidak ada lendir maupun darah yang keluar dari jalan air kencang-kencang terakhir belum dirasakan kita alasain dalam batas normal TU sesuai usia kehamilan DGJ normal dari pemerintahan yang spekuler didapatkan tes positif G3 P2 A0 Aterum dengan ketuban pecah dini ini yang pertanyaan ini tadi suci tadi ya 42 minggu nah ini posterum serotinus nama lainnya jadi dia kan 10 jam nah 10 jam yang lalunya maksudnya jadi 42 minggu lebih 10 jam kemungkinan nah jadi itulah KPD-nya ini maksudnya kan dia yang kayak di kasus sebelumnya tadi yang di amniotomi dia bukaannya lengkap dulu nah baru ketubannya pecah ini justru pecah duluan ketubannya tapi kalau dari TTV dalam bahasa normal ok lah bahasih belum ada deman bahasih ya kori amniotisnya belum ada D3 P2 A0 siwat serotinus posterm ok Tiara tapi yang dapat diberikan kepada pasien ini adalah nyanya RG1 P1 A0 30 minggu datang keluhan kontraksi perut yang dirasakan sudah teratur pada pemeriksaan didapatkan sudah terjadi pembukaan 2 cm dan didiagnosis sebagai persalinan praterim terapi yang dapat diberikan adalah terbumetil metil misoprostol metil ergotramin C nah dia praterim kalau misoprostol justru dia mempercepat misoprostol oksituasi metil ergometrin jadi dari anamnesis ini memang 30 minggu kalau ini memang kan di VK itu biasanya bukaan-bukaan lengkap sudah atau ini ke tercepat terbutal ini beta 2 agonis sebenarnya sejenis obat asma jadi untuk otokolitik menghilangkan kontraksi dari terus kan dia masih praterim jadi itu usaha untuk dipertahankan kirim ini dulu ya link baru web yang Terima kasih.